Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih kepada para Kiai yang baru saja menyampaikan pertanyaannya luar biasa, lebih bagus lagi Baik, yang pertama saya mulai soal yaitu hubungan kami, saya dan kawan-kawan di FVI dengan NU Perlu diketahui bahwa para pendiri FVI ini dari galangan Habaib dan Kiai di Jakarta Semuanya merupakan keluarga besar NU Semuanya merupakan keluarga besar NU Sehingga segala prinsip apakah itu akidah maupun syariat FVI dengan NU tidak berbeda Oleh karenanya di dalam anggaran dasar FVI dituangkan Bahwa FVI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam Berakidahkan asyariah dan bermadhafiki syafi'i Itu dituangkan dalam anggaran dasar dan itu kesepakatan pendiri tidak boleh diubah sampai kapal pun juga Itu pertama yang perlu saya sampaikan Yang kedua, sejak kami berdiri sampai hari ini Hubungan kami dengan NU sangat baik Sekali lagi, saya dikara dalam tataran organisasi Di pusat maupun di daerah Tapi memang kita tidak pungkiri Ada perbedaan-perbedaan pendapat Yang terjadi antara kami dengan toko-toko NU Bukan dengan NU Tolong dibedakan Dulu saya pernah berseperangan pemikiran dengan Gus Dur Ya, itu sudah berlalu, sudah selesai Cuman sekarang ini, orang ungkit-ungkit lagi Nah, berada orang yang sudah meninggal dunia Sudara, terus diungkit-ungkit lagi Di tengah masyarakat Tujuannya apa? Tujuannya jelas Untuk mengadu dombak kita Jadi mafad-fad Apakah sudah berlalu-berlalu Dulu saya berseperangan pemikiran dengan Gus Dur Dalam konteks apa? Konteks sekularisme Konsep pluralisme Konsep liberalisme Dan saya pernah bertemu dengan Gus Dur Di kantornya Atas usulan daripada Kiai Haji Hasim Muzadi Saya temui beliau Kita bertemu Kita duduk bareng Kemudian Gus Dur Yang menyatakan Habib Rizik Bagaimana? Kalau satu saat nanti kita dialog Saya jawab Baik Gus Nanti saya kumpulkan seluruh para pendiri dan toko FVI Gus boleh kumpulkan semua Pimpinan daripada PBNU yang ada Ayo kita duduk bareng Gus boleh Pokoknya Gus Dur boleh bicara Mau dua jam, tiga jam Kami siap dengarkan Tapi nanti setelah itu Gus Dur juga mesti dengarkan saya bicara Kita gantian Dan beliau berdiri Langsung ajukan talat Sebangan Habib Rizik Kita selamat Nah ini kejadian di kantor Gus Dur Tapi sayang Sekita sayang Sebelum kami sempat Mewujudkan Pertemuan dialog tersebut Akhirnya beliau sakit Dan beliau meninggal dunia Tapi keinginan-keinginan ini Tetap-tetap junjung tinggi Makanya hubungan saya dengan Gus Salah Sampai hari ini Sangat baik Apalagi dengan Al-Makum Kiai Haji Hasim Muzadi Kiai Haji Hasim Muzadi Sudah saya anggap Bukan hanya sebagai sahabat Tapi sebagai orang tua Sebagai guru Nah perlu saya sampaikan Semasa hidup Kiai Haji Hasim Muzadi Tidak ada satupun gerakan FVI Yang menghebohkan di televisi Kejuari Kiai Hasim langsung terbayun kepada saya Kadang-kadang malam itu Beliau langsung telepon Habib Rizik Ini ada kejadian begini-begini Melibatkan FVI Itu bagaimana ceritanya Nah beliau minta penjelasan Nah kadang-kadang saya dipanggil Habib Rizik Besok bisa datang ke kantor PBNU Kita mau dengar Saya gak mau dengar dari orang lain Kemudian kita datang Bakal ada yang lebih mengejutkan lagi Begitu terjadi peristiwa di Grendal Mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu Itu pagi-pagi jam 6 pagi Kiai Haji muda ngetuk pintu rumah saya Beliau telepon-telepon saya yang gak dapat Jangan muda ngetuk pintu rumah saya Habis sholat subuh dia berangkat Nah kemudian disampaikan Habib Sebenarnya saya datang kemari Saya gak mau ke kantor dulu karena ini kalau ke kantor nanti banyak wartawan, pastinya ya kalau saya belum dapat dari sumber yang sebenarnya bagaimana saya jawab mereka duduk di rumah, sarapan di rumah kita jelaskan apa yang terjadi itulah sosok almarhum Kihaki Hasimu Syadi beliau itu suka kata Yun beliau selalu berkomunikasi mengklarifikasikan berbagai macam masalah makanya hubungan saya dengan beliau sangat-sangat baik gak sampai disitu, terakhir sebelum beliau meninggal dunia setelah kami turun aksi 4.11 kemudian merencanakan aksi 2.12 3 hari sebelum aksi 2.12 Kihaki Hasimu Syadi ini mengejar saya, telpon saya gak nyambung-nyambung, saya ganti nomor karena banyak penyadaban kemudian kontak kesana kemari gak dapat begitu beliau dapat informasi saya sedang menyampaikan kerama di daerah Cibubur, beliau langsung meluncur dari rumahnya ke arah Cibubur, untuk menemui saya di tempat Cibubur, begitu ketemu beliau minta bicara begitu bicara apa yang disampaikan disampaikan semua Habib Habib jangan mundur untuk menegakkan yang hak ini gerakan PKI dimana-mana sudah merajalela saya sudah bicara langsung dengan Presiden, saya ini Dewan Pertimbangan Presiden saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden tapi sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang diambil tolong Habib jaga umat tolong Habib satukan umat seperti 4-11 nanti kalau turun 2-1-2 satukan semua umat PKI tidak boleh dibiarkan untuk bangkit kembali itu amanah beliau ya kita terima nah jadi sekali sekali lagi saya katakan hubungan FVI dengan NU ini hubungan ibarat hubungan anak dengan orang tua saudara gak ada yang gak ada yang aneh dalam hubungan itu saudara tapi kalau oblong toko NU berseberangan pemikiran dengan kami ya saya tidak sepemikiran dengan Gus Dur ya saya tidak sepemikiran dengan Sa'id Agil Sirot ya saya tidak sepemikiran dengan Mas Dar F. Mas Udi ya saya tidak sepemikiran dengan Gus Mus ya tapi saya sejalan dengan Kihai Haji Hasimuzadi saya sejalan dengan Kihai Haji Ma'ruf Amin bahkan Kihai Haji Ma'ruf Amin manggil saya ke MUI begitu saya datang ke MUI saya di gabar tangan Habib Rizik ini kasus Ahok harus dikawal sampai tuntas beliau yang amanatkan kepada saya beliau selain Ketua Umum MUI beliau juga Ra'is Am nakdoktul ulama saudara jadi siapa bilang kami punya permusuhan dengan MU tidak Kihai Haji Ma'ruf Amin orang tua saya bahkan beliau yang memberikan amanat kepada saya ini kasus Ahok jangan sampai ditinggal Habib Rizik harus tuntaskan ini kasus nah jadi sekali lagi karena itu saya diberi semangat oleh orang tua diberi semangat oleh Kihai Haji Ma'ruf Amin sampai hari ini kasus Ahok tetap kita kawal setiap sidang tetap kita kerahkan umat untuk menjaga sidang tersebut nah menyangkut pertanyaan tadi soal sidang tersebut doakan saja Pak Kihai Insya Allah melawan Ahok ini kita harus menang di Metsos harus menang di Pilkada harus menang di Pengadilan jadi artinya kita akan berusaha kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertempuran tersebut jadi saya gak mau jawab andai kata kalah bagaimana saya mau optimis menang saya